Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yudhi pramukotukang donat dari parung youtuber tertua di semesta saya tidak di tepi dano persis tapi di agak menjauh kira-kira 25 meter dari tepi dano cemplung ini soalnya HP nya baru dan belum lunas lagi Xiaomi nah ini saya mau mau lama saya nggak ngomong soal apa Rogi Gerung saya mau ngomong Rogi Gerung Rogi Gerung ini kan bandel dia orang dilarang ada dilarang di beberapa titik dia masih pakai sampai juga terlokasi dengan cara masuk apa nah masa ambulans jadi Rogi bandel ya unstoppable ya dia bandel dan tidak bisa dihentikan pertanyaannya kaum oposisi seperti Roni yang menggabungkan pada kaum oposisi itu reaksi petahana itu gimana ya ngadapi Rogi ini sebenarnya pusing juga ya dijerat pakai pasal-pasal bidana nggak kena tapi dia masih ngomong terus menghantam pilar-pilar istana dengan cara dari kampus ke kampus hampir seluruh kampus di Indonesia termasuk Muhammadiyah itu memberikan karpet merah terhadap Rogi Gerung untuk memproduksi kata-kata yang tajam yang mempersoalkan status quo atau mempersoalkan keadilan atau mempersoalkan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada keadilan jadi dia satu fenomena baru Rogi ini dalam jagat politik Indonesia modern sebelumnya tidak ada jadi Rogi efek ini akan berdampak luas saya kira terhadap hasil dari 17 April dia akan sangat menguntungkan kuku 02 padahal dia juga mendeklare dirinya yaitu Rogi dia bukanlah bagian dari tim sukses Prabowo tapi terus kemudian dalam detik yang sama dia bilang saya ingin tim ini sukses meskipun dia bukan bagian dari tim sukses ini kan bikin pusing kepala petahanan sebenarnya ini sebenarnya Rogi ini tidak bisa dikendalikan dan akan menggerogoti elektabilitas karena seluruh kampus-kampus itu kemudian semacam serempak untuk memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya untuk Rogi bicara dari menit yang pertama sampai menit yang terakhir dan dia bisa bicara tanpa ada hambatan dari pihak rektorat rektorat yang mengundang jadi ada semacam kerinduan-kerinduan di kalangan kampus yang tersumbat ya kekritisan atau sikap kritis dari kampus itu kemudian menjadi sangat merata atau sangat-sangat apa ya bukan merata sangat terwakili oleh suara-suara Rocky dari kota ke kota dia seperti seorang pemain band yang manggung apa loncat dari satu konser ke konser lain dari berbagai dari kota satu ke kota lain dan semua kota-kota yang dikunjungi komunitas-komunitas yang dikunjungi terutama di kampus-kampus itu seperti apa mereka seperti memiliki histori yang masal menyambut kedatangan Rocky belum juga saya masuk kampus sudah disambut seperti artis papan atas padahal dia seorang intelektual dan inilah gejala baru dalam perpolitikan Indonesia modern di tahun 1928 sampai awal 2019 dan Rocky meskipun dihambat disana-sini dihadang secara fisik diintimidasi dia akan terus melakukan sebuah cara bagaimana tiba pada satu titik tempat yang dituju Rocky gerung memang bandel unstoppable dibandel tidak bisa dihentikan oleh siapapun dan efeknya adalah memberikan jalan tol bukan jalan tol meratakan jalan yang berbatu bagi kubu paslon 02 untuk memeluk istananya yang baru mungkin begitu yang diharapkan oleh simpatisan-simpatisan dan pengikut-pengikut kaum intelektual baru yang anti status quo hehehe bahasanya canggih ya saya juga kadang-kadang gak ngerti apa yang saya omong ini supaya keliatan intelektual aja jadi bahasa-bahasanya dipilih yang agak aneh gitu hehehe jadi poinnya poinnya adalah ini Rocky seorang ahli filsafat tetapi filsafat bagi manfaat sekarang dirasakan oleh masyarakat dia bukan satu kemewahan di apa istilahnya di kampus-kampus tapi metodologi atau silogisme yang dibawakan oleh Rocky itu atau filsafat metodologinya dia pakai untuk membedah persoalan memetakan persoalan secara mendalam dan meluas kemudian menyuarakan hasil analisisnya tentang keresahan masyarakat kemudian dihantarkan di halaman istana negara melalui ruang-ruang publik dan itulah yang membuat masyarakat merasa terwakili khususnya kaum emak-emak juga termasuk emak-emak dan juga kaum intelektual dari mahasiswa dan seluruh akademisi dan orang-orang yang sekarang memiliki simbolisasi bagi komunitas kritis dengan satu atau dua kata frase akal sehat yang selalu menjadi bendera yang selalu dikibarkan oleh Rocky dimana-mana akal sehat untuk melawan akal dungu tetapi satu kekeliruan dibuat oleh Ahmad Dhani dia terlalu jauh melakukan satu tafsir sehingga dia menuduh orang-orang yang anti terhadap kehadiran dia dengan idiot dan dia akhirnya masuk penjara satu permainan yang tidak terlalu cantik dari Ahmad Dhani tapi itulah satu semangat jaman yang sekarang baru semangat jaman yang berbeda yaitu bagaimana masyarakat Madhani itu mendapatkan tempat di ruang-ruang publik untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dan salah satu wakil yang terbaik adalah Rocky Gerung filsuf yang bandel unstoppable saya Yudi Pramuko dari tepi danau sekarang sudah tiba di tepi danau Aduzubillah minasyaitan rajeem Bismillahirrahmanirrahim salasailun bi'adhabi waka'in lil kafirin alaysalaw dafi'un minallahi dhil ma'arij ta'arujul malaikat walruhu ilaihi fi yawmin ka'ana miqadaru khamsina alfasana fasbir sabran jameela fasbir sabran jameela fasbir sabran jameela sabarlah dengan kesabaran yang indah Yudi Pramuko tukang donat dari paru youtuber tertua di semesta